Ada ribuan akun yang warawiri di kanal youtube, mereka datang ke video kalian, menonton video kalian, lalu memberikan komentar di setiap video kalian, tetapi akun yang mereka gunakan di saat menonton video kalian itu adalah akun cloning atau akun palsu atau akun sampah. Nanti setelah kalian mengklik komentar mereka, lalu kalian berkunjung ke channel mereka, mereka akan mengalihkan atau menyematkan channel utama mereka di akun tersebut. Dan cara mereka itu sangat merugikan akun channel kalian. Hari ini saya membahas tentang salah satu akun, jadi ada beberapa akun-akun yang datang di video kita, termasuk video saya, video teman-teman, mereka datang dengan akun palsu. Jadi akun palsu itu mereka gunakan atau mereka cloning, jadi akun itu adalah akun cloning, ya boleh dikatakan akun palsu lah, mereka gunakan akun palsu menonton video kita. Jadi mereka menonton video kita, entah mereka nonton atau enggak, saya kurang tahu yang jelas, akun tersebut merugikan channel kita. Jadi mereka datang ke channel kalian, termasuk channel saya, begitu kalian upload video di youtube, mereka datang memberikan komentar di video kalian, dan komentarnya itu monoton. Saya kasih contoh, di channel saya mereka datang, lalu mereka berikan komentar, kalimatnya sekian, bla bla bla. Nah, setelah itu mereka pergi lagi ke channel kalian, komentarnya sama, apa yang ada di channel saya, komentarnya, begitu juga di channel kalian. Jadi komentarnya itu copy paste, monoton, atau disebut dengan komentar statis. Nah, yang jadi masalah bukan komentarnya, yang jadi masalah bukan ininya, cara mereka datang, yang jadi masalah itu akun yang mereka gunakan di youtube, di channel youtube. Nah, akun yang mereka gunakan itu adalah akun palsu, atau akun cloning, atau akun abal-abal, akun sampah. Nah, setelah kalian mengklik akun tersebut, kalian akan disuruh ke channel utama mereka, karena di channel akun yang mereka gunakan untuk menonton video kita itu, mereka sematkan akun utama mereka. Nah, nanti saya kasih contoh di video ini, tampilan di video ini akan saya perlihatkan ke kalian, seperti apa akun-akun yang ada di kanal youtube, yaitu akun sampah atau akun palsu yang mereka gunakan. Atau, teman-teman bisa ke channel saya, lalu kalian pergi ke bagian tab komunitas, di youtube itu, di channel saya itu kan ada beranda, video, live, langganan, dan tab komunitas. Nah, kalian pergi ke bagian kolom tab komunitas, di tab komunitas itu, kalian klik, nanti di tab komunitas itu, kalian akan menemukan beberapa info-info, atau semacam contoh-contoh akun yang beredar di kanal youtube, yaitu akun palsu. Nah, dan, bagi saya pribadi, ini sangat merugikan pihak kita, atau pihak youtuber pemula, dikarenakan, mereka datang di channel kalian, dan menonton video kalian itu, mereka menggunakan akun palsu. Sedangkan kita, berkunjung ke channel mereka, menonton video mereka, dengan akun asli. Nah, itu. Jadi, boleh dikatakan, akun palsu itu, akun, salah satu akun, yang, apa, yang merugikan pihak youtuber pemula, siapapun itu. Entah itu saya, dan kalian. Yang jelas. Sampai detik ini, saya, saya pribadi tidak menerima, yang namanya akun, sampah. Saya lebih senang itu, akun yang datang ke channel saya, nonton video saya, dengan jujur, entah dia mau nonton, cuman 2 menit, atau 3 menit, silahkan. Terserah, yang penting, dia menggunakan akun asli. Nah, akun asli yang dia gunakan tadi itu, Adalah akun yang, atau akun utama yang dia gunakan di channel youtubenya. Nah, seperti itulah, cara bermain yang baik dan benar, yang jujur, yang sportif. Nah, sedangkan cara yang digunakan akun sampah ini, yang beredar di youtube atau akun palsu itu, mereka, boleh dikatakan, sangat egois. Mereka mau dikunjungi, tetapi mereka, gak pernah berkunjung dengan akun asli mereka. Dan mereka menggunakan akun sampah, akun sampah itu akun spam. Jadi, buat teman-teman, youtuber pemula, yang kita jaga di kehidupan itu adalah kejujuran. Kalau kalian jujur, menggunakan akun asli, kan juga asik tuh, kita berkunjung, kita menerikan, istilahnya semacam, simulasi pertemanan, saling kunjung-berkunjung, nambah teman, nambah wawasan. Nah, itu kan bagus tuh. Nah, sedangkan yang mereka gunakan ini bukan, bukan akun asli, akun sampah. Nah, akun sampah itu ada berapa, ada beragam macam loh. Ada berbagai macam akun-akun yang beredar. Nah, kemarin itu saya menemukan salah satu akun dari Kota Makassar. IFC namanya. Setelah saya amati baik-baik, saya subscribe channelnya, saya ikuti dia, berupanya dia, ibaratnya, ya kata kasarnya saya memberikan dia emas, dia memberikan saya kotorannya. Jadi, saya perhatikan, waw, kalau seperti ini permainannya, betul-betul ini merugikan saya. Dan, yang kecewanya lagi saya itu, dia dari Makassar loh, dari Sulawesi. Nah, saya juga Sulawesi. Cuma saya Sulawesi Tengah, sedangkan dia Sulawesi Selatan, Makassar. Seharusnya, setahu saya itu orang Sulawesi itu nggak pernah begitu itu. Setahu saya loh, orang Sulawesi itu sportif. Anda datang, saya pun datang. Orang Sulawesi seperti itu. Tapi, yang saya lihat, dan saya temui, dan saya alami, wah, sangat, ya, mengecewakan. Kalau untuk saya pribadi, tidak ada masalah. Entah mereka mau datang dengan akun apapun di situ. Cuma caranya itu yang saya tidak suka. Kalian mau datang ke channel saya, dengan menonton video saya, silakan. Mau pakai akun palsu, silakan. Tapi, dengan satu syarat, akun palsu tadi itu jangan menyematkan akun utama kalian. Kalau kalian datang dengan akun palsu, ya, silakan. Cuma, ya, itu tadi. Jangan menyematkan akun asli kalian di channel akun palsu tersebut. Nanti saya jelaskan di tampilan video ini, Seperti apa mereka menyematkan video, apa, channel mereka di akun palsu tersebut. Nah, seperti itulah. Jadi, buat teman-teman, Seharusnya, di YouTube itu kita kan saling toleransi lah. Saling solidaritas, saling dukung-mendukung, saling solid lah. Sesama YouTuber pemula. Kalau ada teman datang berkunjung, ya, kita kunjung. Kalau mereka belum sempat berkunjung, kita yang kunjungi. Tapi dengan satu syarat, menggunakan akun asli. Jangan akun palsu, dong. Kasian teman-teman yang kita kunjungi. Dan yang dikunjungi pun juga kasian. Saling spam, namanya. Di Indonesia itu, itu yang kesadaran yang belum ada sampai detik ini. Dan akun palsu ini bukan hanya orang Indonesia yang gunakan. Orang Barat pun gunakan akun. Saya berapa kali, tuh, di YouTube ketemu. Ada yang nonton video saya, dia berikan komentar. Lalu saya klik profil akun tersebut. Lalu saya lihat, saya amati baik-baik, dong. Ini kok akunnya ini, nggak ada videonya. Tapi, di bawah akunnya tadi itu, dia menyematkan akun asli. Dan dia tulis dalam bahasa Inggris, artinya itu, Please follow me. Berarti, dengan ikon tanda tangan ke bawah itu. Please follow me. Subscribe follow me. Jadi, saya menganggap, loh. Berarti, akun yang kamu pakai menonton ini, akun palsu. Lalu, kamu menyuruh saya untuk mengklik akun yang ada di bawah ini, yaitu akun asli atau akun utama, untuk saya kunjungi. Wow, gitu. Nggak benar, tuh. Dan itu orang Barat, loh. Jadi, saya perhatikan fenomena akun palsu ini bukan hanya di Indonesia. Dan ini sudah berjalan sangat lama, dari tahun ke tahun. Nah, cara ini adalah cara yang sangat munafik, sangat biadab, sangat bajingan, sangat bangsat, dan sangat-sangat semua kalimat yang jorok-joroklah buat mereka. Dan saya nggak setuju cara seperti itu. Jujur, saya nggak setuju cara begitu. Saya lebih senang itu bermain dengan sportif. Anda datang, saya berkunjung. Anda belum bersempat datang, saya... Kalau saya ada waktu, saya kunjungi. Saya begitu orang. Anda A, saya jawab A. Anda B, saya ikut B. Tapi kalau Anda datang semacam akun dari Makassar, yang atas nama IFC itu, wow, itu... Itu betul-betul... Wih... Memalukan orang Sulawesi, loh. Saya sangat kecewa, kok Sulawesi Selatan begini. Bukan bicara untuk Sulawesi Selatan. Tidak semua sih orang Sulawesi Selatan. Cuma caranya itu, loh. Apalagi akunnya itu domisilis Sulawesi Selatan. Mau tidak mau orang melihat caranya itu, ya... Orang akan tahu, wow, rupanya orang Sulawesi seperti ini. Nah, jadi seperti itu, tuh. Jadi apa yang kalian... Kalian lakukan... Atau orang-orang ingin melakukan sesuatu yang baik di hidupnya, maka yang akan dia temukan hidupnya, atau yang akan dia temui itu, ya... Kebaikan pula. Tapi kalau Anda melakukan keburukan, maka yang Anda temukan keburukan pula. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya Beng-Beng Vayo dari Sulawesi Tengah. Mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!